Saudara koleksi satwa di Kebun Binatang Balisu di Kabupaten Giyanyar, Bali bertambah setelah lahirnya seekor anak gajah jantan. Anak gajah Sumatera yang lahir dengan berat kurang dari 80 kg ini diberi nama Lanang. Lanang yang lahir pada 17 Maret 2022 lalu terlihat lincah saat pertama kali keluar dari kandang bersama induknya. Bayi gajah ini merupakan hasil perkawinan gajah Sumatera betina bernama Terry dengan gajah Sumatera jantan bernama Budi. Pengembang biakan gajah Sumatera atau Elevas Maximus Sumatranus dilakukan secara alami di tempat konservasi. Dengan waktu sekitar 2 tahun mulai dari perjodohan hingga kelahiran. Lanang merupakan bayi gajah Sumatera pertama yang telah dinantikan kehadirannya setelah 11 tahun koleksi gajah Sumatera ada di kebun binatang ini. Yang membuatnya sulit untuk dikembang biakan karena disini kan kita penangkarannya menggunakan sistem penjodohan. Jadi beda dengan di alam yang mereka sendiri bisa kapanpun mereka ingin dan pada saat dirahi dia bisa mencari pasangannya sendiri. Kalau disini kan menggunakan sistem penjodohan. Dan kita pun disini saya sebagai tim kespan juga disini kita lakukan dulu pengamatan observasi melihat kondisi dari reproduksinya dengan cara USG juga yang mana yang sudah matang secara reproduksi dan sudah matang secara umur. Kalau kita amati terutama anak-anak jadi mereka sangat suka sama gajah Pak. Jadi semenjak kita punya gajah 11 tahun yang lalu itu peningkatan penjodohan setelah juga kelihatan meningkat drastis. Jadi gajah ini sesuatu yang buat mereka itu sesuatu yang menarik karena badannya besar segala macam. Nah untuk di Bali Su sendiri aktivitas sama gajah itu kita ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan bersama gajah. Pertama mereka bisa memberi makan gajah. Memberi makan gajah kita siapkan dalam bentuk basket pengunjung bisa beli dan mereka bisa memberi makan sambil berkutu bersama gajah. Dengan kelahiran bayi gajah Sumatera ini total koleksi gajah Sumatera di kebun binatang Bali Su bertambah menjadi 14 ekor.